Intro Pemerintah menargetkan merehabilitasi 600 ribu hektare mangrove di seluruh Indonesia pada 2021 hingga 2024. Untuk itu Presiden Joko Widodo pada selasa 28 September terjun langsung menanam 49.500 bibit mangrove di Pulau Setokok, Batam, Kepulauan Riau. Inilah momen saat Presiden Joko Widodo menyapa puluhan warga di Pulau Setokok, Kota Batam, Kepulauan Riau. Presiden yang tiba di pulau tersebut sekitar pukul 4 sore. Langsung turun ke bibir pantai dan mencebur untuk menanam 49.500 patang bibit mangrove bersama masyarakat di wilayah setempat. Dalam kesempatan itu Presiden mengingatkan masyarakat akan pentingnya merawat mangrove karena tanaman tersebut memiliki banyak manfaat bagi kelestarian alam. Di mana tanaman dengan jenis bibit risofora ini, kata Presiden, mampu memperbaiki ekosistem di pesisir dan mengurangi abrasi dari air laut. Oleh sebab itu, dengan mendorong upaya pemeliharaan, perawatan, serta merehabilitasi yang rusak, diakini dapat menjaga habitat di sekitar mangrove dengan baik. Sebagaimana 20% dari total luas mangrove yang ada di dunia saat ini dimiliki oleh Indonesia. Dan negara memiliki kewajiban untuk memeliharanya sebagai kekuatan. Sebagai negara yang memiliki utang mangrove yang terluas di dunia, kita wajib memelihara ini. Karena apapun ini adalah kekuatan Indonesia. Dan kita selalu melibatkan komunitas pecinta lingkungan hidup, komunitas nelayan untuk menanam, memelihara, merehabilitasi utang mangrove kita. Presiden menambahkan, pemerintah menargetkan merehabilitasi 600 ribu hektare mangrove di seluruh Indonesia pada 2021 hingga 2024 mendatang. Di Pulau Stokok, Batam, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan rehabilitasi mangrove seluas 15 hektare dengan 1117 HOK. Hutan mangrove di Pulau Stokok ini menjadi tempat-tempat pemicahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai jenis udang dan ikan yang merupakan sumber mata pencarian nelayan setempat. Selain itu, pemulihan hutan mangrove di Pulau Stokok perlu dilakukan untuk menjegah kerusakan sekaligus mempertahankan ekosistem dalam menjaga kawasan pesisir. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.